Pemilu Serentak Niko mengungkapkan, calon pemimpin negeri yang terpilih dari proses demokrasi harus mampu membangun keseimbangan antara manusia dan alam. Menurut dia, pemimpin negeri selayaknya memiliki budi pekerti santun, tutur kata baik, serta keperibadian penuh kasih. Niko juga menegaskan, pentingnya keberadaan sosok pemimpin yang menjunjung eksistensi adat seluruh bagian Nusantara. Pemimpin yang bisa bertutur kata sopan, santun, mempunyai keperibadian, hati dan kasih, itu tuh kita mengharapkan pemimpin yang seperti itu. Minta ada salah satu menteri, menteri adat. Menteri adat, dia bisa menjaga adat seluruh Nusantara, lebih khusus kita orang Asmat. Ada adat, baru agama masuk, pemerintah masuk, maka adat itu memang benar fondasi. Dia tonggak, tonggak kehidupan manusia di setiap daerah. Niko menuturkan, sejak lama, masyarakat Rumpun Asmat telah menerapkan skema pemilihan calon pemimpin secara musyawara dengan mengedepankan kebersamaan, kedamaian, dan keamanan. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Asmat menyesuaikan diri dalam sistem demokrasi dengan turut berpartisipasi aktif dalam setiap pemilu. Lebih lanjut, Niko mengharapkan pemilu kali ini berjalan damai. Kemudian melahirkan para pemimpin yang bertanggung jawab, memiliki hati dan kasih, serta tidak mengedepankan egoisme atau fanatisme. Negara Indonesia, Niko melanjutkan, akan selalu membutuhkan pemimpin yang terbuka untuk semua lapisan masyarakat. Dari Distrik Agats Kabupaten Asmat, Adnan Nanda, Syamsul Rizal, Kantor Berita Antara, Mewartagat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.